Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT Pada video kali ini akan kita bahas beberapa informasi tentang kisah saat Abah Burus Kumpul diberikan selendang dan jubah dari Saidina Hasan dan Hussein Seperti yang kita tahu bahwa Saidina Hasan dan Saidina Hussein adalah kedua putra dari Saidina Ali bin Abi Talib r.a Cucu Rasulullah SAW dari anak perempuan beliau yaitu Fatimah r.a Mereka berdua termasuk kalangan dari ahlun bayit Rasulullah SAW yang memang memiliki keutamaan-keutamaan yang besar dan mendapatkan pujian-pujian Rasulullah SAW Di antaranya adalah beliau Rasulullah SAW sering memuji kedua cucu beliau tersebut dengan sabdanya yang berbunyi Sesungguhnya Al-Hassan dan Al-Hussein adalah kesayanku dari dunia Hadis Raya Bukhari dan At-Tirmiji Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda lagi bahwa Al-Hassan dan Al-Hussein adalah syair atau penghulu para pemuda ahlu surga Hadis Raya Bukhari dan At-Tirmiji Nah mengenai betapa besarnya kemuliaan dari Saidina Hasan dan Saidina Hussein ini juga pernah dialami sendiri oleh Abah Burus Kumpul Sebagai mana yang pernah diceritakan bahwa dulu itu pada suatu malam yang panuh berkah ketika masih muda Abah Burus Kumpul pernah bermimpi Sesuatu yang sungguh indah dan ajaib serta memiliki makna yang sungguh dalam dan luar biasa Yang mana pada saat itu Abah Burus Kumpul Abah Burus Kumpul dan beliau terus melanjutkan perjalanan hingga tidak berapa jauh dari situ Abah Burus Kumpul pun lalu bertemu dengan dua orang Pemuda yang gagah, tegap dan tampan Kedua pemuda tersebut pun nampak mendekat kepada Abah Burus Kumpul Setelah itu lalu terjadilah dialog antara mereka Dan mereka pun lalu memperkenalkan diri kalau mereka berdua itu adalah Saidina Hasan dan Saidina Hussein Dan di akhir pembicaraan itu mereka berdua lalu berkata kepada Abah Burus Kumpul Bahwa kamu sekarang kami beri gelar Zainal Abidin Ya Zainal Abidin yang berarti perihasan para ahli ibadah Sungguh itu adalah sebuah gelar yang luar biasa yang diberikan oleh orang-orang luar biasa Yaitu kedua cucu Rasulullah SAW yaitu Saidina Hasan dan Saidina Hussein kepada Abah Burus Kumpul Selain itu Saidina Hasan dan Saidina Hussein juga memasangkan jubah dan selendang sebagai libas kepada Abah Burus Kumpul Dan tidak lama setelah itu bumi di sekitar mereka pun terasa bergetar Abah Burus Kumpul pun bertanya apakah yang bergetar itu Maka mereka menjawab kalau yang bergetar itu adalah kubur Ayahanda Ali bin Abi Talib Lalu Abah Burus Kumpul pun bertanya lagi tentang siapakah wanita yang di atas tadi yang melemparkan benda kepada beliau Dan mereka berdua pun menjawab kalau itu adalah Ibunda kami Fatimah RA Sampai disitu mimpi indah Abah Burus Kumpul itu pun berakhir Dan Abah Burus Kumpul pun terbangun dari mimpi beliau Dan ketika mimpi ini diceritakan oleh Abah Burus Kumpul kepada ayah andainya Abdul Boni Maka mulai hari itu juga nama Abah Burus Kumpul yang pada awalnya itu bernama Ahmad Kusairi dirubah menjadi Muhammad Zaini Terima kasih telah menonton!